Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Revolusi akhlak Indonesia memiliki keberapaan mulai dari agama, bahasa, suku bangsa, dan budaya Indonesia juga memiliki dasar yaitu Pancasila dan Bineka Jumalika sebagai sumber Untuk mempertahankan Indonesia bersatu untuk mempertahankan Saat ini, negara Indonesia sedang dilantang berbagai persoalan yang sering Salah satunya adalah krisis moral Yang mempengaruhi jati diri atau identitas di mata dunia Karena banyak krisis moral itu Revolusi akhlak diharap harus ditingkatkan Keburukan yang tampak di mata kalangan masyarakat Ia adalah pembunuhan, penculian, seks, dan lain sebagainya Semua itu karena tidak dilandaskan dengan revolusi akhlak Revolusi akhlak menurut Al-Quran Ialah kuata, tabiat, kelakuan, dan kebiasaan manusia Revolusi akhlak dipilih Rasulullah Karena beliau terutama suri taulatan Yang bagaimana Allah berfirman Dalam surah Al-Hasad 33 ayat 21 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'atakan lakum siri rasulullah Uswakul hasanah Liman kan ya'juwa Dan artinya Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu Terdapat suri taulatan yang baik bagi orang Yang berharap rahmat Allah Dan ketatangan hari kiala Serta selalu menyebut namanya Jadi yang dimaksud Revolusi akhlak itu Adalah perubahan kebiasaan Contohnya Kebiasaan buruk Yang berubah menjadi kebiasaan baik Yang lebih baik Contoh Orang yang tidak pernah beribadah sama sekali Berubah menjadi orang yang lebih diatibadah Revolusi akhlak Berarti Mengikuti jalan hidup Rasulullah Atas dasar Al-Quran Dan juga hadis Rasulullah Rasulullah bersabda Innamal buhitu niri utim mimma makarimal akhlak Dan sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Hadis riwayat Bukhari Muslim Revolusi akhlak Terdiri atas konten Ibadah Dan konten muamal Dengan adanya revolusi akhlak Diharap Generasi selanjutnya Akan menjadi generasi Yang lebih Jujur Tentang kepada Allah Dengan revolusi akhlak ini Diharap juga Generasi yang akan datang Akan terbentuk sebuah generasi Dan penguasa yang sangat adil Jujur Bijaksana Dan bertanggung jawab Nah itulah Yang bisa saya sampaikan Semoga Bisa Menjadi Telah dan bagi kita Di dunia Maupun jahat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih